Saya sama dia lagi nunggu angka. Ya iya, mau ngambil rapot masih nanya. Mau ngambil rapot anaknya? Bukan, saya mau ngambil rapot. Ibu, itu tasnya luki pitung ya? Bukan, ini duci. Aduh Jeng Amin Wati, saya tuh gak nyangka kalo bisa ketemu Jeng disini. Masa sih? Saya juga ibu, Ibu Tiki Wati. Saya gak nyangka kita bisa bakal ketemu disini ya. Biasanya kan kita ketemu dimana? Pameran berlian, diamond. Pameran mobil. Pameran apa ya? Apartment. Ibu Tiki, terakhir kita ketemu dimana? Kita ketemu di toko obral kaos kaki. Aduh. Iya Jeng, anaknya gimana? Kalo anak saya tuh sibuk banget ya. Iya, dia tuh ikut kursus banyak sekali. Kursus main piano, udah gitu kursus ini sekarang tuh lagi seneng kursus bahasa. Bahasa? Udah gitu dia kemarin kursus benerin mobil. Memasak. Memasak juga. Kemarin kursus benerin kapal saya. Iya. Tapi ya Mbak Yang ngomong-ngomong kursus ya. Anak saya juga kursus bahasa Jerman. Wah, bahasa Jerman. Ngapain belajar bahasa Jerman? Eh, kemarin papinya baru pulang dari luar negeri. Bawa angin doberman. Doberman tuh dari Jerman? Iya. Doberman, Jerman. Mirip tuh? Aduh, aduh. Aduh. Mbak Ticu pake kalinya selasyur deh. Ini cara yang paling happening Mbak. Adorsi. Sedang menunggu rapot putranya ya? Oh enggak. Saya sama dia lagi menunggu angka. Ya iya, kamu ngambil rapot masih nanya. Ih, apa nih? Mau ngambil rapot anaknya? Bukan. Saya mau ngambil rapot kakeknya. Ya pasti lah saya juga ngambil rapot anaknya. Anak saya kan sekolah disini juga. Ih, kok nyolok sih? Bu. Emang anaknya mampu sekolah disini? Hahaha. Yang lu mampu gak Siung? Kebayang nih ya pasti banyak barang-barangnya dijual. Baru jual ke Bo kan? Hahaha. Kenapa ibu? Yaudah. Ngomong-ngomong Bu. Ini kan mau liburan musim. Mau musim wiburan anak sekolah ibu ini ya. Oh iya. Namanya siapa? Aduh, enggak deh. Ini siapa juga sih ya? Iya. Oh iya. Kalau liburan nanti mau kemana? Biasanya sih saya selalu bawa anak saya ke kebun binatang. Hahaha. Gampul ke kebun binatang. Mau nyambahin muka ya kayaknya onyein. Aduh, gue masih musim kebun binatang ya. Kayak kita dong saya nih ibu ya. Saya liburan ke Belgia. Belgia. Belgia? Ya Allah. Hebat amat ibu. Bentar mbak. Kira saya mbak bengek loh. Kawasnya gitu banget. Iya. Aduh. Tapi saya kaget. Itu kan Belgia jauhnya ada siapa di sana. Ya ampun Belgia itu deket. Satu kesana mau nengok mertua saya. Nengok mertua. Hebat amat mertuanya di sana nih kan sama orang Belgia berarti ya. Belgia itu kan jauh sekali dari sini ya. Deket mbak. Itu kan di Eropa aja. Bukan. Belgia. Ya dimana? Itu Belgia. Belakang gondang dia. Kesian dia. Emang gak pernah tau. Pake dong otaknya. Kalo jantiknya biar. Kalo ke lingguran kemana? Oh kalo saya biasanya ke yang deket aja lah. Yellow Country. Tuh. Itu di Cina ya? Bukan dong. Aduh. Jepang. Ya bukan. Yellow Country. Kuningan deket Cirebon. Gimana sih kok gak tau. Ya biaya sih. Hei ibu. Saya boleh tau gak sih kegiatan ibu sehari-hari apa pengen denger aja? Saya kadang-kadang menyanyi. Oh penyanyi. Iya. Penyanyi pengen denger suaranya dong kita kalo katanya memang penyanyi. Oh boleh. Boleh. Boleh boleh boleh. Es lilin mah. Cece. Kelapa muda. Aduh. 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 Itu mana lagu tradisional. Di mana mana es lilin mah. Es pake lilin bukan pake kelapa muda. Gimana sih suka asal deh. Bu sekarang lagi happening tuh ya buat ibu-ibu seperti kita tuh ya. Kursus joget caca. Jeng juga caca. Caca. Saya juga ikut menari caca dong. Masa sih cacanya kayak apa. Caca musik. One two caca. One two caca. Gitu kalo saya biasanya. Tapi. Jeng Tike. He? Kau perasaan cacanya beda sama saya ya. Kalo Zem cacanya kayak gimana. Iya. Kalo saya sih cacanya kayak gini. Coba tolong musiknya. Ya saya pegang. Saya pegang. Wah. Gementar-gementar. Gementar-gementar. Jangan muati. Itu caca apa? Gitu-gitu caca paling happening. Caca. Caca. Caipongan. Caca. 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 Masa. Si. Eya. Diyan.